Hai semuanya, di video kali ini aku bakal bahas, aku bakal review mengenai 2 serum something yang sempet aku gunain Nah yang pertama itu adalah something hyaluronic B5 sama yang peeling solutionnya nih, yang AH, BHA, PHA Nah kita bakal mulai satu per satu ya Oh iya, by the way, si serum ini harganya Rp 115.500, dia itu 20 ml dan kita bakal bahas satu persatu mulai dari yang hyaluronok, hyaluronik, hyaluron Nah untuk klaimnya sendiri, disini dia tulis bisa membantu memberikan kelembapan maksimal terus membantu menghaluskan kulit, dan ngomong aja nggak becus ya Allah, pake ulang Bisa membantu memberikan kelembapan maksimal dan membantu menghaluskan sehingga kulit tampak lebih segar Nah aku cek di official store-nya, mereka itu nambahin klaim lain yaitu bisa untuk mengembalikan elastisitas kulit Terus menyamarkan pori, lalu menghilangkan garis halus dan mencegah produksi sebum atau minyak terlebih Jadi kulit aku tuh kan kering banget tuh ya, jadi aku coba-cobalah buat pake serum ini Katanya kan dia bisa ngelembapin tuh, akhirnya aku coba Untuk teksturnya sendiri, dia itu nggak terlalu cair, tapi nggak terlalu kental juga Teksturnya tuh super duper ringan, dia nggak ada fragrance apapun Jadi yaudah produknya tuh nggak macem-macem Jadi saat pertama kali aku pake si serum ini, aku nggak ngerasain mukaku langsung lembab gitu loh Jadi pas pake, udah beres pake, yaudah nggak kerasa apa-apa Seolah-olah misalkan muka kalian basah, terus kalian biarin tuh kering sendiri Nah rasanya kurang lebih sama lah kayak gitu, jadi yaudah nggak ada fila apa-apa Setelah aku rutinin tuh buat ngegunain ini selama sekitar sebulan atau lebih Nah baru tuh keliatan kalo misalkan dia bisa ngebantu ngelambapin kulit aku Walaupun sebenernya sih kayaknya ya, ini nggak sepenuhnya karena serum ini Karena bareng sama serum ini juga, aku pake rangkaian lain Kayak moisturizer yang kayak gitu, jadi nggak 100% karena serum ini Tapi setidaknya serum ini bisa ngebantu ngelembapin kulit aku Untuk claim yang katanya dia bisa ngehalusin kulit, itu aku ngerasain juga Tapi setelah pemakaian yang rutin, yang udah agak lama gitu baru ngerasain Tapi untuk claim lainnya yang kayak buat, apa tadi, menyamarkan pori, garis halus Kayak gitu aku nggak ngerasain sama sekali karena aku nggak ada masalah juga di daerah itu Pokoknya paling mantep kalo kalian ngegunain si serum hyaluron ini Kalo kondisi muka kalian tuh lagi basah, lagi agak lembab gitu loh Misalkan kalian abis cuci muka, terus kalian keringin sedikit Jangan sampe kering-kering banget, baru kalian teteh pakein tuh si serum hyaluronic ini Tuh, rasanya bener-bener jauh lebih lembab dibandingkan kalo kalian Cuman, apa namanya, ngeaplikasiin saat kondisi kulit kalian tuh kering Next, kita lanjut ke something AHBHA PHA Peeling Solution Untuk teksturnya, dia jauh lebih cair dibandingkan yang hyaluronic Tuh, kayak gini, dan dia warnanya merah Cuman, kalian jangan berpikir kalo warnanya merah nanti kalian aplikasiin ke muka juga jadi merah Karena aku sempet juga mikir kayak gitu Sebenernya, ini pemikirannya agak bodoh sih Pas kalian aplikasiin ke muka, yaudah dia transparan Kayak pake serum biasa aja Saat diaplikasiin juga dia gak nimbulin cekat-cekit sama sekali di muka Nah, untuk klaimnya sendiri Dia bilang ini bisa membantu memberikan pori-pori yang tersumbat Membersihkan, memberikan Dia klaimnya untuk membantu membersihkan pori-pori yang tersumbat Mengangkat sel kulit mati Membantu mencerahkan kulit Dan menjaga kelembapan level kulit Selain itu juga, dia di official store-nya dia bilang bisa untuk bekas cerawat, kemerahan, kusam Jadi, aku tuh pake 1 kali seminggu Sedangkan disini disuruhnya tuh kan 2 kali, maksimal 2 kali seminggu Nah, aku cobain dulu nih 1 kali seminggu Karena aku belum pernah nyong Ini pertama kalinya aku cobain peeling Tapi yang bentuknya serum Jadi, biar kulitnya terbiasa dulu lah sama produk ini gitu Nah, saat aku pertama kali nge-aplikasi ini Setelahnya tuh setelah dibilas Beuh, halus banget kulit boy Seriusnya langsung kerasa banget halusnya Apalagi di daerah hidung Beuh, itu halus banget Di aku pribadi Kekasaran kulit itu Kembali sekitar 5-6 hari Setelah aku pake si serum ini Seolah-olah si serum ini tau banget Udah waktunya pake serum lagi Akhirnya aku cobalah buat pake ini selama 1 bulan Nah, berarti aku pake 4 kali tuh Karena seminggunya kan sekali Nah, masuklah pemakaian di minggu ketiga Pas setelah pake tuh Kok aku rasain tuh beda? Kenapa gak halus lagi kayak pemakaian awal-awal? Nah, akhirnya aku tetep tuh lanjutin buat pemakaian keempat Nah, pas pemakaian keempat Merah-merah kulit aku Setelah pemakaian keempat tuh bener-bener Kulit aku merah-merah Akhirnya sejak saat itu aku stop penggunaannya Dan sampai sekarang juga aku belum pake lagi Dan emang sebenernya waktu saat aku pake Emang kondisi wajah akunya lagi sensitif sih Dan mungkin aku pikir karena dari faktor kulit aku yang lagi sensitif Tapi pas aku liat di official store-nya Dia bilang bisa untuk kulit sensitif Terus dia juga bilang bisa untuk kemerahan kan Tapi malah menimbulkan kemerahan di buku aku saat minggu keempat Untuk saran aku, kalian kalo misalkan mau pake yang peeling solution ini Kalian pastiin dulu kondisi muka kalian itu gak sensitif Kalian benerin dulu deh kondisi wajahnya Biar gak sensitif Baru kalian bisa cobain produk ini, serum ini Intinya si serum ini tuh lebih prefer buat ke tekstur kulit Kalo menurut aku yang aku rasain selama aku ngegunain ini Untuk claim-claim lain kayak bekas jerawat Itu aku gak ngerasnya sama sekali Gak ada perubahan apapun Karena kan emang agak susah juga ya Kalo untuk bekas jerawat Oke deh segitu dulu reviewnya Untuk video kali ini aku gak ngasih kesimpulan Kalian bisa simpulin sendiri lah ya Kalian bakal prefer ke yang peeling solution ini Atau hyaluronic ini Atau bahkan keduanya Karena serum ini pun udah hits juga Cuman aku baru sempat nge-review sekarang Semoga kalian suka dengan videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye!